Setelah 14 bulan jabatan tahta Keuskupan Pangkal Pinang mengalami kekosongan, akhirnya pentahbisan Uskup Provinsi Gereja Wilayah Kepulauan Riau dan Bangka Belitung yang dijabat oleh Uskup Mosinyur Adrianusunarko ditahbiskan pada Sabtu 23 September 2017 di Stadion Depati Amir Pangkal Pinang. Bagi umat Katolik khususnya yang berada di wilayah Keuskupan Pangkal Pinang, tahbisan Uskup bukan sekedar suksesi kepemimpinan umat semata, namun merupakan peristiwa iman karena dilakukan melalui perayaan Ekaristi yang merupakan perayaan imani. Sekitar belasan ribu umat Katolik hadir dalam acara ini, bahkan tidak sedikit yang berasal dari berbagai daerah di luar Bangka Belitung dan Kepulauan Riau yang sengaja datang ke acara ini. Selain dihadiri oleh belasan ribu umat, prosesi tahbisan ini juga dihadiri 29 Uskup dari 37 Keuskupan Se-Indonesia dan Sekretaris Duta Besar Fatiga. Mosinyur Adrianusunarko OFM resmi menjadi Uskup Pangkal Pinang melalui ritual penumpangan tangan ke atas kepala oleh Uskup Pentahbis Utama Mosinyur Alusius Sudarsul SCY, didampingi dua Uskup Pendamping, yaitu Mosinyur Yohanes Harun Yuwono serta Mosinyur Leo Laba Lajar OFM. Kemudian diikuti oleh semua Uskup yang hadir secara bergiliran. Sebelumnya pada 28 Juni 2017, Tahta Suci Fatikan telah mengumumkan penetapan Pastor Adrianusunarko sebagai Uskup Baru Pangkal Pinang menggantikan Mosinyur Hilarius Muanorak yang wafat pada 29 April 2016. Percara Pertabisan Uskup Pangkal Pinang dihadiri oleh 29 Uskup, ditambah beberapa Administrator dan Ketarius Jenderal yang secara resmi mewakili 37 Uskupan di Indonesia. Selain itu, percara ini juga dihadiri oleh kurang lebih 200 imam konseragran yang datang dari berbagai penduduk tanah air, baik terima kasih ada di Uskupan Pangkal Pinang. Uskup Adrianusunarko yang lahir pada 7 Desember 1966 di Merauke, Papua ini berasal dari Ordo Fratrum Mitorum atau Ordo Saudara-saudara Gina yang juga sering disebut Persaudaraan Francisca. Setelah mengikuti prosesi pelantikan, Mosinyur Adrianusunarko memberikan berkat meriah perdana kepada seluruh umat yang memadati Stadion Depati Amir Pangkal Pinang dengan mengendarai sebuah mobil jeep terbuka dan disambut suka cita serta tepuk tangan umat yang sudah menanti selama 14 bulan untuk memiliki Uskup baru. Dari Pangkal Pinang Bangka Belitung, Haryanto MNC Media melaporkan.